Al-Fatihah Najamuddin Ayub ambil tikrit waktu itu Belum juga menikah dalam tempo yang lama Maka bertanyalah seorang saudara Asaduddin sirkuh kepadanya Wahai saudaraku Kenapa engkau belum juga menikah? Najamuddin menjawab Aku belum menemukan seorang pun yang cocok untukku Maukah aku pinangkan seorang wanita untukmu? Tawar Asaduddin Siapa? Tandasnya Putri Malik Syah Anak Sultan Muhammad bin Malik Syah Sultan Bani Saljuk Atau Putri Menteri Malik Jawab Asaduddin Mereka semua tidak cocok untukku Tegas Najamuddin kepadanya Ia pun terheran Lalu kembali bertanya kepadanya Lantas Siapa yang cocok untukmu? Najamuddin menjawab Aku menginginkan wanita soleh Yang akan mengganden tanganku menuju jannah Dan akan melahirkan seorang anak Yang ia didik dengan baik Hingga menjadi seorang pemuda dan kesatria Yang akan mengembalikan Baitul Maqdis Kedalam pangkuan kaum muslimin Ini merupakan mimpinya Asaduddin pun tak Berasa heran dengan ucapan saudaranya tersebut Dia bertanya kepadanya Terus dari mana engkau akan mendapatkan wanita yang seperti ini? Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya Hanya kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya Jawab Najamuddin Suatu hari Najamuddin duduk bersama salah seorang sheikh Di masjid kota Tikrit Dan berbincang-bincang Lalu datanglah seorang pemudi Memanggil sheikh tersebut dari balik tabir Sehingga ia memohon izin dari Najamuddin Guna berbincang dengan seorang pemudi Najamuddin mendengar pembicaraan seorang sheikh dengan si pemudi Saya itu berkata kepada si pemudi Mengapa engkau menolak pemuda yang aku utus ke rumahmu untuk meminangmu? Pemudi itu menjawab Wahai sheikh Ia adalah sebaik-baik pemuda yang memiliki ketampanan dan kedudukan Akan tetapi ia tidak cocok untukku Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya sheikh Ia menjawab Tuhanku sheikh Aku menginginkan seorang pemuda Yang akan mengganden tanganku menuju jannah Dan akan melahirkan seorang anak darinya Dan aku akan melahirkan seorang anak darinya Yang akan menjadi seorang kesatria Yang bakal mengembalikan Baitul Maqdis Kedalam pangkuan kaum muslimin Allahu Akbar Satu ucapan yang persis dilontarkan oleh Najamuddin kepada saudaranya Asaduddin Ia menolak putri sultan dan putri menteri bersamaan dengan kedudukan dan kecantikan yang mereka miliki Demikian juga saham pemudi Ia menolak pemuda yang memiliki kedudukan, ketampanan dan harta Semua ini dilakukan demi apa? Keduanya mengidamkan sosok yang dapat mengganden tangannya menuju jannah Dan melahirkan seorang kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis Kedalam pangkuan kaum muslimin Bangkitlah Najamuddin Seraya memanggil sheikh tersebut Wah sheikh, aku ingin menikahi pemudi ini Tapi ia seorang fakir dari kampung Jawab sheikh Wanita ini yang saya idamkan Tegas Najamuddin Maka kemudian menikahlah Najamuddin Ayub dengan saham pemudi Dan dengan perbuatan barang siapa yang mengikhlaskan niat kepada Allah Pasti Allah akan memberikan reseki atas niat-niat tersebut Maka Allah menggunakan kepada seorang putra kepada keduanya Kepada Najamuddin dan pemuda tersebut Yang di kemudian hari akan menjadi sosok kesatria Yang bakal mengembalikan Baitul Maqdis Kedalam pangkuan kaum muslimin Ketahuilah kesatria itu adalah Salahuddin Al-Ayubi Inilah harta pustaka kita Dan inilah yang harus terus dipelajari Oleh anak-anak kita Bahwa mengikhlaskan niat Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berdari kitab usyiam Minshan milmuntik karya asyai ibn usyai min lahimahullah wa ta'ala Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih